Intro Gabungan Kelompok Tani atau Gapok Tan Hargo Makmur Kalorahan Hargo Sari Tanjung Sari Gunung Kidul menerima bantuan pengering ultraviolet atau UV dryer Bantuan diresmikan langsung oleh Bupati Gunung Kidul Sunarianta, Kamis 19 Januari 2023 Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul Rizmiati mengatakan pengering ultraviolet ini merupakan alat jemur bantu dari APBD yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK tahun 2022 Bantuan ini diberikan kepada petani sebagai upaya pemerintah untuk menjaga kualitas hasil panan meskipun di musim hujan Dikatakan UV dryer ini menggunakan metode greenhouse atau rumah kaca karena dilengkapi dengan plastik UV yang berfungsi sebagai penghantar panas Suhu di dalam ruangan dapat terjaga dengan baik Pemanas UV dryer ini memanfaatkan radiasi yang masuk dalam pengering bangunan dan menjebak bangunan yang berpenutup transparan sehingga meningkatkan suhu panas dalam bangunan Suhu tersebut digunakan untuk menguapkan udara yang tergandung pada hasil panen Bahkan pemanas ini bisa berlangsung hingga dini hari Rizmi Adi juga menambahkan UV dryer diharapkan dapat mengurai salah satu permasalahan yang sering dihadapi petani dalam usaha tani yaitu permasalahan kualitas hasil panen yang kurang bagus dapat diatasi sehingga harga jual komoditas pertanian dapat dipertahankan Lurah Hargo Sari Jumino mengatakan pengering ultraviolet ini nantinya akan digunakan oleh 10 kelompok tani yang berada di 9 padukuhan di Kalurahan Hargo Sari Bupati Gunung Kidul Sunaryanta berharap kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan pengering ultraviolet dengan sebaik mungkin Bupati juga berpesan kepada para petani untuk terus semangat menghasilkan produk pangan yang berkualitas Dalam kesempatan yang sama juga digelar panen jagung di kawasan peresmian pengering ultraviolet Di dalam kegiatan ini Kapolsek Tanjung Sari, Koramil dan masyarakat kelompok tani dari 9 padukuhan Demikian Daksinarga TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!